Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengomentari aksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berfoto di bawah baliho Puan Maharani. Pacul mempertanyakan maksud kata siap yang ditulis Ganjar saat mengunggah foto tersebut ke media sosial. Menurut Pacul, jika siap yang dimaksud adalah memenangkan PDIP di pemilu, maka Ganjar harus masuk dalam varisan. Dikutip dari tribunews.com, Pacul mengatakan jika Ganjar mau bekerja sendirian, maka agak sulit. Menurutnya, di Jawa Tengah memiliki budaya kerja secara organisasi dan berbaris. Sebelumnya, Ganjar memposting sebuah foto dirinya sedang berada di bawah baliho besar Puan Maharani. Baliho itu bertuliskan 2024 menang spektakuler hat-trick, dan di pojok kanan bawahnya bertulis DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Sementara, Ganjar berfoto di bawah baliho itu dengan mengangkat kedua tangannya, lalu mengacungkan jari jempol. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu memberi caption siap dalam unggahannya. Saat ditanya awak media, makna dibalik unggahan dengan caption siap itu, Ganjar menjawab tegas. Sebagai kader PDIP, Ganjar optimis bahwa partainya bisa menang hat-trick dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan sekaligus unggahan foto tersebut menggambarkan kepercayaan diri dan kebanggaan Ganjar terhadap identitasnya sebagai seorang kader PDI Perjuangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!